Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan. Bapak-Ibu jangan membayangkan sekarang, karena jalan tol dari Balikpapan ke IKN Nusantara ini belum jadi. Jadi Bapak harus memutar baru sampai ke IKN. Kalau nanti langsung lurus ke Balikpapan, kira-kira 30-40 menit sudah sampai dari Balikpapan ke IKN. Kalau mau turunnya di Balikpapan. Tapi airport komersial untuk siapapun, ini hanya 15 menit dari titik ini, itu baru Bapak-Ibu akan berubah pasti pikiran mengenai Nusantara ini. Tapi kalau Bapak-Ibu berubahnya nanti, tanahnya sudah habis. Karena sekarang ini kita tahu harganya kan antara 400 ribu sampai 800 ribu. Di Balikpapan saja 1 meter sudah 15 juta. Di Jakarta serai 200 juta. Tapi harga itu saya sampaikan sekarang, besok bisa berubah. Tergantung nanti Pak Kepala Otorita. Kalau yang minta banyak, otomatis. Kalau demanya gede, pasti harganya otomatis naik. Jadi kalau memiliknya EMAR dari Dubai, Uni Emirat Arab. beliau kita bawa ke Nusantara, ke Mandalika, ke Labuan Bajo, bawa lagi ke sini, ke Nusantara. Baru ke Jakarta ketemu saya. Apa yang beliau sampaikan pada saya, Presiden Jokowi? Tidak ada tempat yang paling baik, yang paling indah, yang hili, perbukitan, seindah. Saya sudah investasi di banyak negara. Ini adalah tempat yang terbaik. Saya sampaikan. Saya kan enggak suka pujian. Yang saya inginkan adalah investasi Bapak, saya sampaikan. Dia langsung komitmen, tapi enggak saya sebut angkanya, karena belum sign. Saya enggak mau ngomong kalau belum tanda tangan, betul. Tapi gede banget. Gede banget kita tanda tangan ini, insyaallah nanti di bulan Juli di Abu Dhabi atau di Dubai. Artinya sekali lagi setelah itu mungkin harga tanahnya bisa berubah, supaya Bapak-Ibu tahu saja. Sehingga pada sore hari ini saya senang bahwa dan mengapresiasi komitmen PT Astra Internasional untuk mendukung IKN dengan membangun Astra Base Center, komplek layanan yang terintegrasi one-stop service di atas lahan seluas 3,4 hektare yang akan melayani 11 merek perusahaan dari grup Astra. Pak Rudi, terima kasih. Dan juga pembangunan Nusantara Botanical Garden yang dilaksanakan oleh konsorsium, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih, karena ini bukan urusan bisnis, ini urusan sosial. Karena dari CSR mereka, beliau-beliau ini mengeluarkan duit yang tidak sedikit, saya enggak tahu berapa ratus miliar. Saya inginnya barangnya jadi sudah, yang dikeluarkan berapa itu urusannya Bapak-Bapak-Bapak-Bapak semuanya yang tadi sudah disebut oleh Pak Cukianto tadi. Ini akan mendukung Butanical Garden ini Nusantara sebagai kota yang green city, yang smart city, yang livable city, yang lovable city, semuanya. Karena tanpa didukung oleh kita kehilangan warna, kalau dilihat ini sebagai sebuah kota masa depan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan.